Permainannya, Bu. Ya, untuk game ketiga, gimana Anda melihat? Ya, kuncinya pada diri Aksan, kalau mereka bisa cepat bangkit, melupakan kesalahan di game kedua, dan mereka bisa kembali fokus, konsentrasi ke pertandingan, saya kira ceritanya akan lain, Bu. Ya, tentunya pemirsa. Kami informasikan pula bahwa di Ajang Bulu Tangkis Jarum Indonesia Open Super Series Premier 2011 ini, Indonesia berhasil meloloskan di dua nomor pertandingan, masing-masing di nomor ganda campuran atas nama pasangan Tontowi Ahmad, Liliana Nasir, serta di sektor ganda putri atas nama pasangan Vita Marisa, dan Nadia Melati. Dan satu harapan lagi, kini tertumpu pada pasangan Muhammad Aksan, Bona Septano, andai bisa memenangkan pertarungan ini, maka pertandingan ini akan menjadi finalis ketiga dari Indonesia, Bu. Ya, tentu bukan hanya saya, seluruh pecinta putangnya seluruh Indonesia tentu berharap kebegian bahwa Bona dan Aksan bisa memenangkan game ketiga, yang tetap menjaga asa atau harapan Indonesia untuk merebut gelar di turnamen saat bergensi ini. Betul. Baik, pertandingan sudah dilanjutkan di game ketiga ini, Caibiao akan melakukan cep, arah kepada Bona Septano. Satu angka pertama diraih oleh pasangan Indonesia. Benar, Bu. Semoga ini menjadi awal yang sangat baik bagi pasangan Indonesia. Betul. Awas Aksan lakukan cep. Tanggung datangnya bola dari Aksan tadi, disambar saja oleh Caibiao, empatkan pada posisi yang kosong. berpindah bola satu sama. Guo Zendong lakukan cep. Ya, memberi sinyal pada Caibiao. Agal, Bona. Mencoba melakukan netting. Terlalu lemah tadi. Dua-satu ugul pasangan Cina ini. Masih Guo Zendong lakukan cep. Agal kali ini, Caibiao. Dua sama, Bu. Ya, situasinya memang terjadi pertarungan tenggi sejak awal game ketiga ini, Bu. Ya, inilah siapa penentu kemenangan terbentukan oleh bagaimana kesiapan mental mereka, Bu. Betul. Dengan dukungan penuh penonton tentunya kita berharap Bona dan Aksan ini bisa menyedahi peranggungan ini. Sayang sekali baru saja kesalahan yang sangat elementer dilakukan oleh Bona. Ya, di game penentuan ini seharusnya pemain sampai mau lakukan kesalahan yang elementer, Bu. Betul. Berpindah bola 3-2 untuk pasangan Cina. Caibiao lakukan cep. Mengarah kepada Muhammad Aksan. Ah, gagal Muhammad Aksan. Lemah sekali datangnya bola yang coba dilakukan oleh Muhammad Aksan tadi. Mencoba melakukan netting tadi, Bung Broto. Iya. Rupanya netting tadi Aksan terlalu rendah. Iya. 4-2 unggul pasangan Cina ini. Iya, kita berharap Bung Broto. Bung Broto Indonesia sampai tertinggal terjauh, Bu. Masinnya, Bu. Gagal kali ini. Daibiao. Dua kesalahan beruntungan dilakukan oleh Caibiao lakukan oleh Caibiao. Dua kesalahan beruntungan oleh Caibiao. Dua kesalahan beruntungan oleh Caibiao. Di bapak-bapak berikutnya akan terus dicetar, Bu. Iya. Tambah angka untuk pasangan Indonesia. Empat sama. Muhammad Aksan lakukan terp. Anggungan datangnya bola dari Muhammad Aksan tadi. Sambar saja oleh Caibiao. Iya, rupanya tadi strategia dikembangkan oleh Caibiao dan Goe Sendung tetap harus mencetar pada kawat Aksan, ya. Betul. Karena dia masih merasa yakin bahwa konsentrasi di game kedua yang sempat rusak tadi masih ada dampaknya, Bu. Betul. Dan kita harap memang tidak terjadi demikian. Dalam poin-poin yang cukup tetapi oleh angka satu demi satu mati memilih rakyat mana yang kontak kita lihat Muhammad ataupun Bona Ceptano ini, Bu. Iya, Bona masih memilih senjata mana yang bisa untuk memenangkan penantuan ini, Bu. Iya, mencoba satu-dua pukulan dulu. Terima kasih. Lima-empat kedudukan saat ini. Unggul satu angka. Kesangan Cina, Goe Sendung lakukan. Iya, keluar memang tadi. Bola dari Caibiao. Iya, pengawasan yang sangat kekat dari sangat akurat dari iya, kawat Aksan. Berpindah bola lagi. Lima sama. Bona Ceptano lakukan cep. Tengarak pada Guo Zhendong. Lagi-lagi Aksan. Nyaris Kinyaros yang sama tadi, Bu. Iya, rupanya Aksan terus dicetar ya. Iya. Enam lima. Caibiao. Caibiao, aku kata. Kali ini Aksan. Rupakan bola tanggung tadi dari Caibiao. Pindah bola enam sama. Ya, inilah momentumnya. Bagi Aksan dan Bona. Kau bisa mengembalikan percaya diri, mengembalikan konsentrasinya. Betul. Tetap fokus. Lagi-lagi Bona Ceptano. Dua kali beruntut, Bu. Benar. Ini sangat hebat. Tampak yang setelah lukis sangat bagus sebagai Aksan ya. Dia bisa melakukan semestral kutus untuk melepaskan emosinya, Bu. Iya. Lagi-lagi Aksan. Tiga kali Aka Peruntin dari Wawan Aksan, Bu. Berotong. Benar. Saya yakin dengan tiga kali semestral. Ini bisa mengembalikan kepercayaan diri dia. Kita berharap demikian, Bu. Benar. Membalikan fokusnya, konsentrasi dia untuk bisa memenangkan pertandingan di tim penantuan ini, Bu. Baik. Terus kita saksikan 8-6 kumpul saat ini pasangan Indonesia. Tentunya kita berharap momentum tetap terjaga. Ah, sayang sekali. Harus saja sebuah jumping smash dari Kuo Zendong. Dagal diantisipasi oleh Bona ataupun Aksan. Ya, hukuman penonton yang terus membahana tetap menambah semangat bagi Bona dan Aksan untuk menuntaskan pertandingan ini, Bu. Betul. Gol lakukan cep dalam pendudukan 7-8. Keluar, Bona. Bayang sekali. Tambah angka untuk pasangan Cina ini. 8 sama sebuah pertandingan sangat menarik, Bu, ya. Masih Kuo Zendong lakukan sekali ini. Hancur gerak cepat dari Hamad Aksan. Ya. Kecoh Buatopuncai, Bu Broto. Ya, sangat sangat akurat, Bu. Ya. Tipuan yang dilakukan Hamad Aksan ini. 9-8 tunggu satu angka saat ini. Bona lakukan cepat. Luar biasa, Aksan. Benar. Iya. Iya. Inilah momentum, Bu, ya. Bagi Aksan. Betul. Sebatas tekan. Inilah saatnya Aksan bangkit kembali. Iya. Tetap fokus, konsentrasi lewat smash-smash kerasnya, Bu. Betul. Jumping face Aksan yang tepat hilang tadi di game kedua tadi, Bu. Iya. Rupanya sudah kembali, Bu, ya. Kita berharap demikian tetap konsisten hingga game ketika ini berakhir. 10-8 masih Bona lakukan cepat. Ah. Jaga, Aksan. Coba melakukan backhand silang tadi. Iya, namun arahnya terlalu melebar, Bu. Iya. Pindah bola 9-10. Daibiao lakukan cepat. Oke. Ah, sayang kali, Bu. Ah, sayang kali, Bu. Coba menempatkan bola pada sudut kanan permainan pasangan Cina ini, namun terlalu lebar, Bu. berotong. Iya. Arahnya, melihatnya sudah benar, Bu, ya. Dia menaruh di sudut kanan, namun terlalu melebar, Bu. Hasil menjambahkan kedudukan pasangan Cina ini 10-10. iya, telah sempat tertinggal 8-10, iya. Anggung memang tadi bola dari Aksan ditutupkan saja oleh Wozendong dengan sebuah jumping match menjadikan kedudukan 11-10. Di game ketiga ini, Bu Broto, ya kita berharap bahwa musik pun sempat tertinggal, Bu, dalam kelebihan angka. Kita berharap bahwa Bona dan Aksan bisa kembali fokus. Mereka bisa mengkopi, mencontek permainan yang dilakukan di game pertama, Bu, untuk pemenangan game di ketiga ini. Lunggu-lunggu sangat menegangkan. Nostal, Bu, belum beranjak untuk menyaksikan perjuangan sampai terakhir dari pasangan Indonesia ini tidak terkecuali Ketua Umum BBSI Bapak Joko Santoso, Bapak Sutioso, terus memberikan dukungan untuk pasangan Indonesia yang memiliki peluang terakhir untuk bisa membawa Indonesia ke Bapak final. Ya, tinggal tergantung dalam klik ini bagaimana instruksi atau strategi yang dikembangkan oleh pelatih, Herribe, dan asisten Indra Mulyajaya bagi pemainnya. Ya, perlu kami informasikan pula bahwa di sektor Tunggal Putri akan bertarung besok di Bapak Final adalah Li Chong Wei dari Malaysia lawan Peter Gade dari Denmark. Sementara di sektor Tunggal Putri juara bertahan Tainanihwal dari India juga lolos ke Bapak Final akan berhadapan dengan Wang Yihan dari China. Sementara di Ganda Putri pasangan Vita Marisa dan Nadia Melati akan berhadapan dengan pasangan China Duya dan Wang Xiaoli. Baik, kembali kita saktikan pertarungan di sepi final Ganda Putri ini dalam kedudukan sebelas sama Muhammad Aksan lakukan terbun protok sangat ketat saya kira pertarungan hari ini. Benar, kita lakukan muras konsentrasi muras mental pemain harus saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Muhammad Aksan terlalu melambung jauh ke belakang karena return service dari pasangan China tadi sangat tipis di depan net Guajendong lakukan terbun kali ini Muhammad Aksan hasil menempatkan bola pada posisi yang kosong tidak siap lapangnya Guajendong tadi mengantisipasi bola backhand dari Muhammad Aksan ya, kita berharap bahwa dengan poin 12 sama ini pasangan Indonesia bisa bangkit terus mempimpin Raya Manta juga memenangkan pimpin dan Tuan 12 sama Bona Septano masih langsung Raya Manta Raya Manta di dalam di dalam nampaknya Lezman menyatakan Raya Manta di dalam iya harusnya asalnya kalau ingin mempertahankan pertandingan ini harus lebih konsentrasi ke pertandingan proses-prosesnya terhadap Hakim Gares membuat darah tampaya juga setisat harus dikurangi ya karena mempengarahi penampilannya benar kemarin konsentrasi dia 14-13 ah gagal atas dan cenderung agak emosional namanya pemain yang satu ini Bu benar udah sekali goyah ketika emosinya terganggu empat belas sama 2 zendong laku samtel narah kepada Muhammad Aksan keluar baru saja Muhammad Aksan dan lampanya menjadi secara pasangan Cina ini Bu Muhammad Aksan benar rupanya pasangan Cina udah mengataui bahwa titik lemah Indonesia iya pasangan Indonesia adalah pada Aksan raptalisme keras diarahkan padamu Aksan yang mudah sekali goyang kita lihat tadi ya kita berharap setelah tertinggal dalam kemudian 14-15 ini Aksan bisa kembali konsisten seperti di game pertama Bung betul nah lagi-lagi mainan adu cepat tadi kita lihat Bung satu lawan dua kita lihat memang tadi iya rupanya memang Aksan terlalu bernapsu Bung ya nambah angka untuk pasangan Cina ini 16-14 iya tinggal dua poin Indonesia sudah menipiskan pasangan Bung iya menipiskan angka Bung sejaya iya dengar sayur-sayur suara lagu dukungan yang biasa kita dengar di sepak bola Bung benar mudah-mudahan ini ikut membangkitkan semua Aksan dan Bung lagi-lagi Bung terdapat bola dari Kuo Jendong tadi iya poin 3 poin terakhir yang didapat pasangan oleh Cina ini iya karena memang pengembalan bola dari Aksan tidak sempurna Bung iya unggul 3 angka pasangan Cina ini 17-14 iya terus terbanyak pelatih RIP memberikan instruksi bagi Aksan dan Bung iya untuk bermain lebih konsisten lebih bagus lagi dibanding di game kedua unggul 3 angka pasangan Cina ini 2 Jendong Cahibiau game pertama tangan Indonesia unggul 21-18 game kedua pasangan Cina unggul 21-11 dan tangan ini pasangan Cina memimpin 17-14 Kuo Jendong masih lakukan pengarah kepada Bona Septano Tentang hal ini Bunga takter mudah-mudahan menjadi momentum yang baik Bung untuk membalikan keadaan benar bertinggal 2 poin yak tentu bukan sebuah air Bung iya karena memang angka belum game Bung 15.17 Mona Septano akan lakukan terpengarang kepada Guo Zendong Dan kali ini Chai Biao Lalu melukis tajam tadi kita lihat Dari Chai Biao Ya Chai Biao rupanya ingin segera menuntaskan Dengan semais keras Semais yang sangat tajam membukit Namun malah bola tidak menyeberang Ya keuntungan bagi pasangan Indonesia 16.17 Mona lakukan terpengarang Hal ini Mest mempengar dari Guo Zendong tadi Membelah pertahanan Mona dan Aksan tadi Benar Karena memang Lob yang tadi kurang Kurang mengeserang Ia Ia Indah pula 18.16 Ia masih ada peluang bagi pasangan Indonesia Jangan menyerah Jangan putus asa Ia Ya Ia Lakukan terpengarang kepada Sertabona Septano Gagal Coba melakukan Rating tadi Ya Tambah angka Bung Rotos Satu angka Hanya selisinya Benar Dan ini harus Dimaantrakan Betul oleh Aksan Mompun Mona Dalam poin-poin Kritis ini Kedua pemain Pucatan Indonesia Ini jangan sampai melakukan Kesalahan sendiri Bung Ya Amat Aksan Laki-laki Belum siap Masih mencoba Memburu waktu Ya Sudah salah satu teknik Untuk merusak Konsentrasi lawan Bung Ya Mudah-mudahan Aksan tidak terganggu Bung Ya Tidak terpancing oleh Provokasi oleh Lawan Bung Gagal Baru saja Bojen Bung 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 Benar Ya Kita berharap Bahwa momentum Ini langsung Bisa didapat Level 9 Indonesia Bung Iya Tiga poin terakhir Bung Bukan Imbak Tidak 18 Sama Game ketiga Amat Aksan Masih langsung aktif Arah kepada Caibiau Coba meladeni Permainan net Tipis tadi Dari Caibiau Bung Disayangkan Bung Iya Rupanya Aksan ingin Mengembalikan bola Dengan Yetting juga Bung Betul Itu dengan Tujuan Strategi Tidak diserang Bung Tidak Agar Agar lagi-lagi Ketalahan Kedua Bung Benar Sangat-sangat Engkau Iya Iya Kalau jawab Dan konsentrasi Penuh Entah Apa yang Tidak dilakukan Aksan Tadi Bung Benar Melakukan Met Atau netting Tadi Iya Dua angka Sangat-sangat Disayangkan Bung Iya Terjadi Karena kesalahan Sendiri Bung Betul Sangat Disayangkan Iya Karena Uang Kemas Di depan mata Tadi Terbang Layang 28 Mat point Unggul Pasangan Cina Ini Tuntas Sudah Barungan Ini Akhirnya Dibandingkan Oleh Pasangan Cina Dengan Demikian Gagal Sudah Pasangan Indonesia Ini Untuk Melaka Ke Babak Final Dan Terima Kasih Anda Sudah Menyaktikan Barungan Di Bulutangkis Sejak Siang Hingga Sore Hari Ini Dan Kita Akan Kembali Besok Untuk Menyaksikan Pertarungan Dari Ajang Bulutangkis Jarum Indonesia Open Super Series Saya Daryadi Dan Broto HIP Mengucapkan Terima kasih Selamat Sore Sampai Jumpa